Intro Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Hyundai sudah resmi bakal mengeluarkan mobil listriknya di awal tahun 2023 Mobil listrik yang satu ini memiliki desain dan spesifikasi yang tidak kaleng-kaleng Bahkan, mobil listrik ini digantongi dengan beberapa fitur dan teknologi yang sangat menarik Untuk urusan harganya, mobil listrik ini dijual dengan harga yang sangat-sangat murah Pengen tahu seperti apa kiranya kelebihan mobil listrik ini? Langsung saja yuk, ini dia Keren hobis Hyundai semakin meraja lela luncurkan mobil listrik andalan Desain All New Hyundai Kona 2023 Tarikan garis hidung hiu hingga ke bagian peritan dengan kombinasi lampu depan dan rim belakang Disajikan seamless horizon lens Membuat setiap varian All New Kona berpenampilan berbeda Berkat pixelate, seamless horizon lens dan model yang pertama di Hyundai menggunakan desain ikonik ini Bumper depan dibuat terlihat tampan dengan garnis tiga dimensi Dan skid plate berbanding gunakan kisi radiator Rumah band dibuat kekar dan melebar di bagian depan dan belakang Pelek 19 inci dengan desain spesial menjadi hal baru di mobil listrik All New Hyundai Kona Pada bagian bawah dan atas, bumper mobil listrik All New Hyundai Kona HF Disematkan, Active Air Flaps atau AAF Sedangkan varian Ice juga ada AFF Hanya di bagian atas Untuk meningkatkan nilai hambatan udara alias bisa membelah udara lebih baik Fitur lengkap Tatanan khusus N-Line yang menjanjikan performa lebih tinggi dihadirkan tampang lebih agresif Dan desain di bagian belakang melalui one shape bumper Muffler ganda dan silver side skirt agar lebih sporty Sentuhan keren lainnya berupa tap berwarna hitam hingga pelek 19 inci N-Line eksklusif bermaterial alloy Di bagian dalam akan dijumpai pedal besi dan tuas transmisi bertuliskan N Lebih detail, membahas kabin mobil listrik All New Kona Dalam menjanjikan yang terbaik di kelasnya Ruang kini bertambah lega berkat penambahan jarak sumber roda 60 mm 77 mm lebih panjang ruang kaki Dan 11 mm untuk headroom di baris kedua Ruang bahu di baris kedua disajikan 1402 mm Menjadi yang terbesar di kelasnya Sehingga penumpang lebih nyaman di sana Jok mobil listrik All New Kona Dihadirkan lebih tipis dan rigid Tebalnya hanya 85 mm Hal ini berdampak pada ruang penumpang belakang terkesan lega Perpindahan gigi shift by wire dengan kolom cipo Ditempatkan di belakang lingkar kemudi Membuat ruang di kokpit kian terbuka Resik sehingga bisa dimanfaatkan untuk penempatan berang lebih besar seperti tas Baris kedua yang bisa dilihat menghadirkan ruang bagasi mencapai 723 liter Kelegaan kabin ini dikabarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Oh iya Jok baris pertama ada optimalisasi peningkatan kenyamanan Berupa white list body pressure distribution Sehingga tak akan lekas letih meski perjalanan jauh Sudah terdapat memori jok Memastikan usai dipakai orang lain Posisi nyaman sebelumnya bisa didapat lagi Tanpa harus setel, re-cleaning jok, dan sudut kemudi Kepraktisan saat berkendara Mendukung gadget yang dimiliki berupa wireless charging Serta masih ada celakan USB sebagai sumber energi Teknologi terbarunya Digital K2 Touch juga sudah disemulatkan di mobil listrik all new Hyundai Kona Serta ada near field communication atau NVC di smartphone atau smartwatch Menjanjikan tingkatan tinggi keamanan Jika Anda menyukai video otomotif terbaru ini Silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Adas yang disematkan di mobil listrik all new Hyundai Kona juga terbilang lengkap Mulai dari Forward Collision Avoid Sense Assist atau FCA Line Keeping Assist atau LKA Blind Spot Collision Avoid Dance Assist atau BCA Safe Exit Warning atau SEW Intelligent Speed Lineback Assist atau ISLA Driver Attention Warning atau DAO Blind Spot View Monitor atau BVM And High Beam Assist atau HBA Fungsi pendukung lain kemudahan berkendara adalah Smart Cruise Control atau SJC Navigation Based Smart Cruise Control atau NSJC Land Following Assist atau LKA And High Grade Driving Assist HDA Saat berada di parkiran ketika diajak bermanufar Akan menjadi mudah Surround View Monitor atau SVM Dan Remote Smart Parking Assist atau RSPA Performa Mesin Mobil Listrik All New Hyundai Kona 2023 Informasi resmi untuk performa mesin Hyundai Kona 2023 Tiga cuma tersedia dalam empat varian ICE, HEV, EV, dan N-Lite Hanya saja untuk spesifikasi detail belum diumumkan Walau begitu beberapa media Seng memprediksi bahwa Kona terbaru Akan pakai mesin berupa Kia Niro Dengan kata lain untuk varian ICE Pakai mesin bensin 2.0 liter Empat silinder yang bisa mengeluarkan torsi 191 Nm Dan tenaga 160 PS Lalu untuk varian Kona N-Lite Akan pakai mesin bensin 1.6 liter turbo Dengan torsi puncak 265 Nm Dan tenaga 204 PS Sementara Hyundai Kona 2023 varian hybrid atau HEV Mengandalkan mesin 1.6 liter Dengan kombinasi motor elektrik Lalu khusus varian EV Sepertinya bakal pakai baterai 64,8 kWh Harga mobil listrik all new Hyundai Kona 2023 Indonesia sendiri belum tahu akan kebagian unit yang mana Hanya saja beliau melihat untuk lini produk mobil listrik Sudah ada Ioniq 5 Kemungkinan Kona hybrid atau HEV yang bakal hadir ke tanah air Soal harga Hyundai Kona 2023 di Indonesia Nanti juga masih abu-abu Walau demikian kami bisa memprediksi untuk versi hybrid seharusnya Ada di kisaran 500-600 jutaan Pasalnya, mobil listrik Toyota Corolla Cross Hybrid selaku rival pun Dijual dengan banderol tersebut Bila Kona HEV lebih mahal Tentu akan sulit untuk bersaing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!